Hai teman-teman, balik lagi sama aku Nadifat di channelku Miss Nadifat TV yang tentunya selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua Di vlogku sebelumnya, aku membahas tentang 10 youtuber cilik tersukses di Indonesia Kalian udah nonton belum? Keren-keren banget ya mereka Nah, di vlogku kali ini, aku mau membahas tentang 10 youtuber cilik yang berpenghasilan terbesar di Indonesia Penghasilannya ada yang ratusan juta, bahkan ada yang beliaran loh Luar biasa banget ya mereka Tapi sebelumnya, teman-teman dukung aku juga ya Caranya like, komen, dan subscribe channelku ini ya Aku hitung sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 Terima kasih ya Jadi, ternyata di Indonesia banyak youtuber anak-anak yang berpenghasilan sangat besar Sumber jatuhnya berasal dari website socialblade.com Siapa saja mereka? Ini dia! Di posisi ke-10 ada si cantik Queen Salman Berdasarkan website tersebut, penghasilannya dari 10.500 dolar sampai 167.000 dolar per tahunnya Kalian bisa lihat nih datanya di sini Dari data tersebut, kita anggap penghasilannya 10.500 dolar Jika dirupiahkan sekitar 130 juta per tahunnya Padahal kayaknya bisa lebih besar dari itu deh Lanjut di posisi 9 ada Almeida Nayara Berdasarkan website tersebut, penghasilannya antara 30.000 dolar sampai 485.000 dolar per tahunnya Jika diambil dari data yang terkecil yaitu 30.000 dolar Maka sama dengan 330 juta rupiah per tahunnya Atau sekitar 30 juta rupiah per bulannya Wow, besar banget ya Bayangkan masih anak-anak penghasilannya segitu Di peringkat ke-8 ada Mekadees Dari data tersebut, penghasilannya dari 31.000 dolar sampai 510.000 dolar per tahunnya Atau sekitar 350 juta rupiah per tahunnya Wow, banyak banget ya Di peringkat ke-7 ada Fun with Naiva Dari data showshowblade.com Penghasilannya antara 47.000 dolar sampai 750.000 dolar per tahunnya Wow, banyak banget ya Kalau dirupiahkan sekitar 600 juta rupiah per tahunnya Atau 50 juta per bulannya Oh iya, perlu dicatat Data yang diambil adalah angka yang terkecil ya teman-teman Di posisi ke-6 ditempati Livian Niela Dari data tersebut, penghasilannya dari 49.000 dolar sampai 780.000 dolar Wow, banyak banget ya Kalau dirupiahkan sekitar 600 juta rupiah per tahunnya Atau sekitar 50 juta rupiah per bulan Duh, masih kecil udah punya penghasilan banyak Aku mau Lanjut di posisi ke-5 besar Di posisi ke-5 ada Aska Hairani Yeay Dari website tersebut, bisa dilihat penghasilannya antara 50.000 dolar sampai 800.000 dolar per tahun Atau dirupiahkan sekitar 650 juta per tahun Wow, banyak ya Di posisi ke-4 ada Naisa Alivia Yuriza Dilihat dari website tersebut, penghasilannya antara 59.000 dolar sampai 940.000 dolar per tahun Kalau dirupiahkan, rata-rata minimal 800 juta rupiah per tahunnya Duh, mereka hebat banget nih Kalian yang lagi nonton pasti pengen kan? Lanjut di posisi 3 besar Siapa aja yang mereka tutupkan nih Di posisi ke-3 ada Kira Charma Yeay Kira Charma ini punya penghasilan antara 64.000 dolar sampai 1 juta dolar per tahun Wah, amazing ya Banyak banget Kalau dirupiahkan, sekitar 850 juta rupiah per tahun Itu minimal loh Di posisi ke-2 ada Little Princess Sinta Berdasarkan website tersebut, penghasilannya antara 97.000 dolar sampai 1,6 juta dolar per tahun Banyak banget ya Kalau dirupiahkan, sekitar 1,3 juta dolar per tahun Kapan ya bisa seperti mereka? Please, bantu subscribe channelku ini ya Please Dan, di peringkat pertama ada siapa ya? Siapa ya? Kasih tau gak ya? Oke, di peringkat pertama ada Zara Cute Yeay Berdasarkan socialblade.com Penghasilan jarak cute antara 200.000 dolar sampai 3,2 juta dolar per tahunnya Hmm, banyak banget Kalau dirupiahkan berarti 2,6 miliar per tahun Atau sekitar 200 juta lebih per bulannya Luar biasa ya Masih kecil punya penghasilan segitu Oke teman-teman Itu tadi 10 youtuber cilik berpenghasilan terbanyak di Indonesia Datanya aku ambil dari socialblade.com Oke teman-teman, videoku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian semua Thanks for watching Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe Terima kasih ya And bye Bye